Kenapa 22 Juni menjadi hari ulang tahun kota Jakarta itu disebabkan atau diresmikan oleh wali kota Jakarta itu Sudiro pada tanggal 22 Juni 1956 dimana Pak Sudiro ini mengambil angka yang paling dekat dimana pada saat Fatahila membangun Jakarta Kota Jakarta dan sekarang usianya sudah mencapai 486 tahun Jakarta juga sudah melewati berbagai metamorfosa dari kota pelabuhan kecil menjadi ibu kota negara Indonesia Nah seperti apa perjalanan kota Jakarta dan juga perubahan-perubahan yang dialaminya termasuk mengapa kota ini memperingati hari ulang tahun di tanggal 22 Juni secara lengkap ini dia liputannya untuk Anda Jakarta kini sudah berusia 486 tahun bukan waktu yang sebentar untuk kota ini menjadi kota metropolitan seperti saat ini Jakarta harus melewati pertempuran demi pertempuran jatuh ke tangan negara antar negara hingga akhirnya bisa menjadi kota Jakarta dan menjadi ibu kota negara Indonesia Awalnya Jakarta terlahir sebagai kota pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa pada zaman kerajaan hidup ajajaran Orang-orang Portugis sempat menguasai pelabuhan ini hingga akhirnya mereka kalah dalam pertempuran dengan Fatahila Sunda Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta dengan arti kemenangan yang sempurna Peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 Juni 1527 dan tanggal tersebut menjadi peringatan hari jadi kota Jakarta Jayakarta tak berjaya lama tahun 1596 bangsa Belanda datang di bawah pimpinan Cornelis de Hoopman VOC pun berdiri hingga pada tahun 1619 Jayakarta diratakan dengan tanah dan dibangun kota baru bernama Batavia Kota ini menjadi pusat pemerintahan Belanda salah satunya museum Fatahila di kota tua yang pernah menjadi gedung balai kota untuk pemerintahan gubernur Jendral Johan van Horn Batavia kemudian jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942 namanya kemudian berubah menjadi Jakarta Pasca proklamasi kemerdekaan Jakarta akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia Di usianya yang semakin senja perubahan demi perubahan terjadi di kota Jakarta Gedung-gedung pencakaran yang sudah menghiasi sudut-sudut kota Sehingga kota Jakarta menjadi kota metropolitan yang kata orang kota yang tidak pernah tidur Jakarta dulu dan kini Metamorfosa Jakarta dari pelabuhan terpencil hingga menjadi kota besar dengan penduduk yang padat Perputaran dan laju ekonomi mengubah Jakarta menjadi kota yang tidak pernah tidur Pembangunan infrastruktur jalan, gedung, pemukiman Bahkan menjadikan kota ini seperti tidak lagi punya ruang untuk bernapas Namun setiap hari, setiap bulan, setiap tahun Jutaan orang berebut untuk memijak kota yang sudah berusia 486 tahun ini Selamat ulang tahun, Jakarta